Halo pendengar, berjumpa lagi bersama saya, Miki Aditya, yang akan membawakan sebuah puisi berjudul Haima, karya WS Rendra. Selamat menikmati. Hai Ma, Ma, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup, karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku menjalani lorong panjang, tanpa tujuan kemana-mana. Hawa dingin masuk ke badanku yang hampa, padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan kehadiran kegelapan. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada suatu apa. Hidup memang fana, Ma, tetapi keadaan tak berdaya membuat diriku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara, dijauhi ayah bunda, dan ditolak para tetangga. Atau aku terlantar di pasar, aku bicara, tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek buku, dan menertawakan cita-cita. Aku marah, aku takut, aku gemetar, namun gagal menyusun bahasa. Hidup memang fana, Ma, itu gampang aku terima. Tetapi duduk memeluk lutut sendirian di savana, membuat hidupku tak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik orang kesana kemari. Mulut berbusa sekadar karena tertawa. Hidup cemar oleh basa-basi. Dan orang mengisi waktu dengan pertangkaran edan yang tanpa persoalan. Atau percintaan tanpa asmara, dan sanggama yang tidak selesai. Hidup memang fana, tentu saja, Ma. Tetapi akrobat pemikiran dan kepalsuan yang dikelola, mengacaukan isi perutku, lalu mendorong aku menjerit-jerit sambil tak tahu kenapa. Rasanya setelah mati berulang kali. Tak ada lagi yang mengagetkan dalam hidup ini. Tetapi, Ma, setiap kali menyadari adanya kamu di dalam hidupku ini, Aku merasa jalannya arus darah di sekujur tubuhku. Kelenjar-kelenjarku bekerja. Sukmaku bernyanyi. Dunia hadir. Cicak di tembok berbunyi. Tukang kebun kedengaran berbicara pada putranya. Hidup menjadi nyata. Fitrahku kembali. Mengingat kamu, Ma, adalah mengingat kewajiban sehari-hari. Kesederhanaan bahasa prosa. Keindahan isi puisi. Kita selalu asik bertukar pikiran, ya, Ma. Masing-masing Pihak punya cita-cita. Masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Hai, Ma. Apakah kamu ingat Aku peluk kamu di atas perahu Ketika perutmu sakit Dan aku tenangkan kamu Dengan ciuman-ciuman di lehermu. Masya Allah Aku selalu kesangsem Pada bau kulitmu Ingatkah waktu itu Aku berkata Kiamat Boleh tiba Hidupku Penuh makna Wah Aku memang tidak rugi Ketemu kamu di hidup ini Dan apabila aku menulis sajak Aku juga merasa Bahwa kemarin dan esok adalah hari ini Bencana dan keberuntungan Sama saja Langit di luar Langit di badan Bersatu Dalam jiwa Sudah ya, Ma? Jakarta Juli 1992 Hai Ma Karya W.S. Rendra Jangan lupa Jangan lupa